Ini adalah mekanisme DT timer Kita akan membuat mekanisme ini dengan jarak DT timer hingga ekor belakang Yaitu 46,5 cm Ini viscose DT timer yang besar Ini adalah yang kecil Sudah saya pasang tambahan pengait Menggunakan kawat Saya panaskan kemudian saya tancapkan ke gagang DT timer Untuk stabilizer Ini adalah cotton bud dengan kawat Kemudian di stabilisernya ada dua lubang Dan jaraknya harus presisi Kemudian di bagian atasnya ada dua pengait Tengah dan belakang Dimana pengait ini untuk karet Kita pasang ini dengan sangat hati-hati Dan ingat harus presisi Kemudian kita butuh karet Saya menggunakan karet tan Dengan panjang 11 cm Diameternya adalah 1 mm Kita simpul dengan simpul yang sederhana Satu kali Setelah itu Kita lanjutkan dengan simpul tambahan Seperti tali temali sepatu Kemudian kita beri tetesan Lem super atau lem G atau lem Korea Kita pasang Satu sisi Kita masukkan ke pengait Kemudian Kita butuh bantuan pengait tambahan Untuk menarik sisi satunya Kita masukkan ke pengait yang sama Nah Sudut sudah bisa berubah Dengan tarikan karet Setelah itu Kita lanjutkan Gunakan benang jahit Atau mungkin benang yang sedikit Lebih besar Buat satu lingkar Atau luk di satu ujung Kecil saja Tetesi Lem super Atau lem G Atau lem Korea Rapikan Pasang di Ujung pengait Stabilizer Yang belakang Ini untuk menahan sudut Kemudian Kita buka sedikit Kita sayat Tanpa simpul Masukkan Atau selipkan Ke dalam sayatan Tadi Ukur 45 derajat Untuk perubahan Insiden Stabilizer Kemudian Bagian sayatan Tadi Kita beri lem G Atau lem super Tunggu Hingga Kering Kita lanjut Ke bagian DT timer Dua ini adalah Tusuk gigi Yang tertancap Kedalam Dan saya lem Ini untuk Menempatkan DT timer Jadi bisa Kita pongkar Dan kita pasang Kembali Kemudian DT timer Bisa kita setel Dia tidak Berubah Atau berputar Jika tidak ada Tarikan Untuk ini Gunakan Karet Tan 1,6 Mili Buat Lingkaran Di ujung Satunya Kita Liliti Benang Jahit Agak Banyak Kemudian Untuk Sisanya Kita bisa Potong Kemudian Kita Tetesi Lem Super Atau Lem G Atau Lem Korea Kemudian Kita Rapikan Oke Selanjutnya Untuk panjang Yang Kita Butuhkan Dari Ujung Ke Ujung Adalah 21,5 cm Kita Buat Lagi Satu Lingkaran Di Ujung Satunya Kita Tetesi Lem G Setelah Kita Liliti Benang Jahit Gunakan Karet Tan Jangan Jangan Karet Biasa Kita Lanjut Ini Adalah Tali Jahit Sepatu Ini Sama Kita Buat Satu Lingkar Di Ujung Kecil Saja Tidak Usah Terlalu Besar Sesuaikan Dengan Dowel Pengait Karet Bagian Belakang Kemudian Setelah Kita Simpul Kita Potong Sisanya Kemudian Supaya Tidak Mudah Terlepas Kita Bakar Sedikit Saja Bisa Kita Tetesi Lem Super Atau Lem G Atau Lem Kuria Nah Ini Bisa Masuk Kedalam Dowel Lagi Kita Potong Bebas Dulu Sekitar 20 cm Dan Buat Satu Lagi Seperti Yang Tadi Jadi Ada Dua Kita Potong Bebas Juga 20 cm Kita Lanjut Yang Kita Butuhkan Adalah Ukuran Dari Tambahan Benang Tadi Ya Pertama Kita Masukkan Kedua Benang Yang Terpotong Tadi Jika Kesulitan Gunakan Alat Bantu Kemudian Kedua Ujung Benang Tadi Kita Masukkan Kedalam Lingkaran Karet Yang Tersimpul Di Satu Sisi Saja Oke Nah Sekarang Kita Ukur Panjang Yang Kita Butuhkan Benang Yang Pertama Adalah Benang Yang Menempel Terhadap Bodi Pesawat Atau Doel Kita Ukur Yang Ini Kita Butuhkan Adalah 11,5 cm Ujung Ke Ujung Kemudian Kita Simpul Supaya Panjang Tidak Berubah Bisa Disimpul Dua Kali Untuk Memastikan Kemudian Sisanya Kita Potong Kita Bakar Supaya Tidak Mudah Terlepas Yang Pertama Sudah Selesai Kita Lanjut Benang Kedua Ini Adalah Benang Yang Menempel Di DT Timer Kita Ukur Ujung Ke Ujung Adalah 7,5 cm Kemudian Kita Simpul Seperti Yang Pertama Lakukan Dua Kali Untuk Memastikan Tidak Ada Perubahan Atau Pergeseran Kita Kita Potong Dan Kita Bakar Oke Jadi Rangkaian Sudah Selesai Pertama Kita Masukkan Duel Kemudian Karet Ini Yang Menuju Ke Bagian Stabiliser Belakang Menjadi Satu Dengan Pengatur Sudut Kemudian Benang Benang Jahit Satunya Atau Tali Satunya Kita Tarik Kita Tempatkan Di Ujung Bambu Dulu Kalau Timer Sudah Kita Setup Baru Kita Tempatkan Di Pengait Timer Dia Berputar Perlahan Karena Tarikan Karet Dan Akan Terlepas Secara Otomatis Sehingga Stabiliser Terbuka Ke Atas Atau Sudutnya Berubah Kita Lihat Secara Keseluruhan Ini Adalah Cara Kerja DT Timer Secara Manual Berdasarkan Gesekan Karena Tarikan Karet Arah Jam Sembilan Sekitar Satu Menit Arah Jam Jam Sekitar Tiga Menit Semoga Bermanfaat Terima Kasih